kalau ada 5, yang 3 dibuang cuma 2 batang satunya untuk buah satunya untuk memberi makan buah nanamnya agak deketan tapi kan ini dipisah sama lanjaran itu yang menggir sana kesempurnaannya itu kalau 55 bisa dipanen atau belum sempurna Assalamualaikum Wr. Wb salam jumpa kembali para petani, khususnya petani melon dimanapun anda berada karena saya kali ini berada di lagang melon kembali mudah-mudahan dalam keadaan sehat bahagia selalu bersama keluarga dan juga tanamannya sesuai dengan apa yang kita harapkan oke teman-teman kali ini kita akan belajar kembali tentang melon karena kita lihat melone mantap tenang bersama pemiliknya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam gimana kabarnya Pak Alhamdulillah sehat perkenalkan Pak namanya siapa Pak Bapak Sunario Bapak Sunario alamat Sindang Arung Sindang Arung Luhur Jambung Lampung Timur Mampung Timur Masuk Jambung Sini Pak iya masuk Jambung oke Pak ini kegiatan pagi ini tadi nih habis ngapain ya Pak habis ngapain Papa ini habis nyemprot nyemprot tadi ya sempat karena hujan jadi perlu disemprot jugaan waktunya nyemprot juga nyemprot apa itu Pak untuk penanganan penanganan apa ini Pak kalau ini tadi nyemprotnya itu menanggulangi percak daun percak daun ya kerapak lah kerapak jamur Pak ya jamur jamur dikasih pelekat karena kalau kerapak ini kalau hujan kan kalau gak dikasih pelekat gak nempel ini aja udah baru nyeper aja udah gerimis lagi tapi gak apa-apa kalau ada pelekat oh ada perekatnya ya jadi apa oh ada perekatnya berapa hari gitu usianya usianya itu usianya ini kurang lebih 55 hari 55 hari belum dipanen Pak ya belum nanti perkiraan kalau pelan itu kurang lebih biar sempurna itu 60 sampai 60 hari oh kesempurnaan kesempurnaan itu 60 kalau 55 bisa dipanen aku belum sempurna kalau yang bagus ya 60 sampai 65 kalau 70 udah terakhir jadi kalau tujuannya Bapak ini pemanenannya ini kok apa ambil biar tua gitu maksimal itu apa tujuannya itu Pak? tujuan saya gini nah biar yang kepeti itu hampir semua kepeti jadi ada sisa terolah yang BS atau yang B atau yang root apa yang yang kerucilan itu istilahnya ya yang C itu biar nggak seberapa jadi intinya kan biar yang agak mudah biar tua yang tua nungguin ntar 60 sampai 65 udah sempurna itu udah sempurna ya Bapak selalunya mana nanya demikian Pak usianya kurang lebih 65 sampai 60 sampai 65 60 sampai 65 sekarang sampai 70 hari sekarang ya tapi kalau kurang dari 60 hari ya belum saya belum saya panen belum teman-teman saya panen belum saya panen oh jadi ya bertahan ini berapa batang berapa ribu batang ini 2.400 2.400 di lahan lokasi separuhnya 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 itu sewolon ingat ya sewolon sewolon ya tapi dibikin dua baris dua baris kalau satu baris enggak mau dia harusnya dua baris satu ini lahan keberapa kali ini Pak ini sebenarnya udah lama sih di melon yang saya teter dua kali ini habis melon melon lagi berarti udah dua kali tanam biasanya keluar berapa tahun di lahan sewolon ini Pak hampir lima tahun hampir lima tahun yang udah pokoknya pakelematun ke atas di lahan separuh 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 lima tanpa keren jenis apa ini Pak jenis apa ini Amanda Amanda jenis Amanda usianya sebenarnya kalau kalau memaksa dipanen sebenarnya bisa Pak sudah sudah panen ini belum boleh belum saya panen sudah bisa dipanen kalau disini kalau cara tanamnya ini di dua baris teman teman dua baris nah jadi kita ambil contohnya nah ini nah jadi ini dua baris seperti ini nah ini yang terang kalau jarak tanam berapa ini Pak jarak tanam tanam 55 55 iya 60 bakang yang sedeng itu nampak kalau air ini menggenang ini enggak masalah Pak untuk air disini enggak nah kalau disini enak enak disini nah nah ini dua baris kelihatan dari nah ini dua baris ya satu bulut dua baris kiri kanan nah kalau untuk apa namanya ini jarak tanam tanam itu 55 ini 55 kalau dulu kan 60 saya 60 ini saya kurangi 55 cm kalau kesananya ini dari sini kesini ngalernya yang kesininya sekitar 40 tapi kan ini kan ini kan bisanya ini kan ya tiangnya lanjaran ini ada dipisahin kalau disitu pepet enggak apa-apa karena pupuknya di tengah sini pupuknya 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 pupuk dasarnya itu oh terakhir juga ini meronorong ini merenek 55 55 kita adalah pupuknya dasar di tengah nanamnya agak deketan enggak apa-apa tapi dipisah sama lanjaran ini itu yang minggir sana ini minggir sini jadi ada jarak jarak di atas kalau di bawahnya enggak apa-apa berarti kalau terlalu apa yang namanya pak itu enggak enggak masalah kan rimbun kalau itu nah ini dipisahin jarak apa ini tiang nyalanjaran ini agar agar ada renggangan agar ada angin bawah masuk biar enggak rimbun lah tapi kalau bawahnya itu deketan enggak apa-apa karena tempat pupuknya di tengah oh maksudnya yang deket bawahnya enggak apa-apa yang penting atasnya dipisah biar angin masuk sinar masuk oh jadi itu ya makannya soleh karena kerap teman-teman agak kerap agak rapat enggak masalah tapi yang atasnya yang penting yang dipisah seperti itu kalau untuk pola tanamnya bapak memang selalunya kayak gini pak iya kadang sayuran saya kacang buncis itu kacang buncis kalau yang disini selalu melon ini yang sebelah sana kacang buncis cabai juga cara tanamnya juga kayak gini pak dari dulu itu iya dua satu glute dua baris oh satu glute dua baris oh seperti itu ini baru pengalaman baru juga nah kalau untuk misalnya air pak air ini ini gak pengaruh pak misalnya terlalu banyak air di kalau di glute sini enggak saya juga masih ngedot karena apa kalau disini ada air kan basahnya yang di apa basahnya air disini aja merah segini enggak apa tahan ini segini enggak apa tapi kalau disini air situ kering tetap kemarin juga walaupun banyak air kayak gini pak air hujan itu di luar mulsa di dalamnya kering karena ini kuat makanya air kuat kuat ya jadi enggak terlalu berpengaruh sama tumbuhannya ini air segini aja masih mampu tahan ini kalau satu pohon diisi ini satu satu batang satu batang satu lebih dari satu enggak maksimal buahnya mengecil ya ada tapi kan kalau ini ada dua tapi lain batang lain batang ada dua lain batang kalau satu enggak maksimal kalau dua enggak maksimal kalau satu ya tapi kan ini satu pohon diisi dua pohon ini maksudnya satu iya kan dari bawah itu tumbuh itu kan pangnya banyak ada enam ada tujuh nah yang lima kalau ada lima yang tiga dibuang dua batang satunya untuk buah satunya untuk memberi makan buah itu jadi kalau dibuahin semua kecil satunya kedua kecil oh jadi seperti itu tapi enggak di topik dipotong gitu waktu kecil itu dipotong dipotong di piara dua dipotongan nanti timbul banyak ada lima ada enam ada tujuh ditinggal isahin dua aja yang hidup itu dua aja jadi satunya buat buah satunya buat seri makan buah ini oh kayak gitu jadi walaupun pohonnya dua ini cuma satu aja yang dibuahkan gitu teman-teman seperti itu triknya teman-teman itu oke pak terima kasih banyak nih pengalaman baru oke siap di pertanaman melon yang jeringan mudah-mudahan sehat sukses selesai lupa gitu ya oke teman-teman para petani melon di seluruh nusantara mudah-mudahan itu tadi bisa memberikan informasi dan juga edukasi tentang budidaya tanaman melon tetap semangat selamat berpuasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati